selamat menikmati pulanglah si tersangga ini ke rumahnya sampai di rumah sana bersawa menemui ibunya untuk membantu bersawa selamat menikmati 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 adanya kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia ada pun perkara ini bukan hanya masuk dalam undang-undang pelindungan anak tetapi termasuk pembunuhan berencana yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal kemudian 338 nah ini perlu saya sampaikan bahwa kronologis daripada terjadinya kekerasan terhadap anak di bawah umur ini yang pertama bermula pada hari minggu tepatnya tanggal 10 januari 2022 tepatnya pukul 8.30 yaitu tersangka berinisial yaitu bernama inisial WH itu berada di rumah tepatnya di kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara dimana pelaku ini sehari-harinya adalah bertani ini sesuai dengan KTP yang kita dapatkan bahwa pada pukul 8.30 tersangka ini ingin membeli rokok di sebuah warung yang ada di desa tersebut kemudian bertemu dengan korban adapun korban berinisial adalah RG nah ini perlu saya sampaikan bahwa pada saat di warung tersangka ini bertemu dengan korban dimana korban memiliki sebuah HP di mana HP yang dimiliki oleh korban itu sangat berbeda sekali dengan pelaku sehingga pada saat itu juga mungkin terbesit daripada pelaku menginginkan HP yang dimiliki oleh korban sehingga pada saat itu juga si pelaku mengajak korban untuk datang ke rumahnya akhirnya disepakati mereka berdua datang ke rumah di sana karena di rumah tersangka terdapat ada beberapa keponakan yang bermain game juga pada saat itu nah pada saat itu juga mungkin terbesit juga menginginkan HP karena HP yang dimiliki oleh tersangka itu rusak karena memang dari hasil pemeriksaan tersangka ini memiliki kecanduan bermain game online sehingga pada saat itu juga sehingga karena merasa HP yang dimiliki oleh tersangka itu merasa rusak dan tidak bisa digunakan untuk bermain game sehingga pada saat itu juga korban dan tersangka bersama-sama mengajak dalam artian tersangka ini mengajak korban untuk memancing dan disepakati mereka berangkat untuk memancing di daerah Desa Wanaraja Desa Wanaraja Kabupaten Banjarnegara mereka berangkat dengan menggunakan kendaraan milik pamannya dimana pada saat perjalanan mereka berhenti sebelum ke tempat sungai tempat memancing mereka berhenti di musolah di musolah itulah mereka saudara tersangka itu menyampaikan kepada korban kita tidak usah mancing kita langsung saja jalan kaki dari musolah menuju ke daerah ya hutan dimana hutan tersebut bernama hutan blok lemah putih nah dalam perjalanan belum sampai di tempat hutan blok lemah putih tersebut tersangka dengan korban berhenti berhenti di situ kemudian kebetulan pada saat di warung tadi kan membeli snek dan rokok mereka mengeluarkan tersangka mengeluarkan snek dan rokok itu dibagikan kepada korban akhirnya mereka makan dan menyampaikan kepada korban saya akan naik ke atas untuk mengambil air minum nah ini keterangan daripada tersangka ternyata bukan mengambil air minum si tersangka sendiri sudah menyiapkan sebilah golok ini saudara-saudara semuanya perhatikan teman semuanya golok itu sudah dibesapkan dua minggu sebelumnya sebelum ada kejadian memang sehari-harinya di samping berkebun tersangka ini juga mencari burung nah ini mencari burung sehingga terbesit wah ini bagaimana caranya membunuh ini dengan cara apa namanya mengambil sebilah golok yang ada di atas kemudian turun ke bawah setelah sampai ke bawah bertemu dengan korban kembali korban diajak kembali melanjutkan perjalanan ke TKP yaitu di hutan blok lemah putih sesampai di sana ada sebuah jurang nah di tempat tersebutlah terjadinya kekerasan terhadap anak di bawah umur ini dimana pada saat saudara tersangka dengan korban posisinya itu adalah korban menghadap ke jurang kemudian di belakangnya ada tersangka nah kemudian tersangka menyampaikan kepada korban ayo kita turun saja oke ayo turun mereka turun agak turun mendekati jurang disitulah ketika korban lengah dicekiklah si anak ini si korban ini dicekik kemudian meronta-ronta tidak akhirnya pingsanlah si korban ini kemudian pingsan diceklah hidungnya ternyata hidungnya masih bernyawa pada saat itu hasil keterangan bernyawa kemudian dia cekik kembali akhirnya sebilah golok yang dia ambil di atas tadi di tempat wisata tadi di gubuk tadi dihantamkan di kepala berdasarkan hasil otopsi tiga kali di kepala di belakang ini tujuh kali ada sayatan sehingga matilah dia kemudian pada saat itu juga mungkin karena tersangka ketakutan si korban ini bukannya dibuang apa namanya di dorong saja kemudian ditutupi dengan ranting kering kemudian ditutup dengan tanah kemudian golok ini dibuang jarak antara TKP pembuangan tersangka pembuangan maaf terbang korban itu jaraknya 10 meter dibuanglah mereka kemudian pulanglah si tersangka ini ke rumahnya sampai di rumah sana itu di rumahnya itu rumahnya kosong kebetulan orang tuanya ibunya itu pergi ke sawah dia datang ke sawah pergi ke sawah menemui ibunya untuk membantu bersawah setelah itu pulang kurang lebih pukul 12.30 dia tersangka itu tidur sampai pukul 16.30 pukul 18.00 orang tua daripada korban mencari tahu karena sudah mendapat informasi bahwa pagi-pagi itu saudara korban telah dibawa mancing atau bersama-sama dengan saudara tersangka disitulah diintegrasi pada saat itu dia ditanya oleh orang tuanya apakah kamu tahu keberadaan saudara korban dia jawab tahu akhirnya dibawalah ke blok ini ke hutan blok lemah putih ini sampai di sana tersangka bukannya memberi tahu dimana TKP pembungan korban tapi pura-pura tidak tahu jadi pura-pura tidak tahu itu akhirnya dibawa ke tempat PRT diintegrasi itu pun juga tidak mendapatkan hasil akhirnya dibawalah ke TKP kembali kemudian anggota Polsek bersama anggota reskrim Polres Banjar mendatangi TKP kemudian melakukan pengecekan penyelidikan di sana sehingga mendapatkanlah korban pukul 3 ya pukul 3 didapatkan yang namanya korban tersebut yang telah ditutupi oleh ranting dan tanah mungkin demikian untuk ansaman sesuai dengan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti yang telah kita temukan sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak ancaman adalah 15 tahun kebetulan juga kita menggunakan pasal alternatif yaitu pembunuhan berencana dengan ancaman sumur hidup yaitu 20 tahun dan pembunuhan sendiri yaitu pasal 338 demikian kejiwanya gimana Pak? kenapa? kejiwanya tersangkannya gimana? mungkin saat ini kemarin memang sudah saya perintahkan kepada kasar reskrim untuk dilakukan pemeriksaan psikologi tapi kita tunggu saja nanti hasilnya dari psikologi baik dari polres maupun polda maupun termasuk dari eksternal juga sehingga nanti akurat hasilnya kalau hanya polda saja atau polres saja kurang akurat kita menggunakan juga dari internal eksternal dari polres sendiri demikian